Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nia Rizky Alviani dengan yang 2010-2070 dari kelas pendidikan biologi 1 Baiklah, pada hari ini kita akan belajar terkait materi kromosom Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini ialah mendeskripsikan pengertian kromosom mengidentifikasi bentuk-bentuk kromosom menjelaskan struktur kromosom dan yang terakhir menjelaskan letak kromosom di dalam sel Apa itu kromosom? Kromosom merupakan bagian penting dari inti sel yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan Pengujian menggunakan teknik pewarnaan pada tingkat sel menunjukkan bahwa kromosom terdiri dari susunan DNA Jumlah kromosom dalam satu sel tubuh atau sel somatik berjumlah dua set atau dikenal sebagai diploid Sedangkan pada sel kelamin atau sel gamet jumlah kromosomnya satu set atau haploid Pengertian kromosom Kromosom memiliki struktur seperti benang atau tongkat yang terlihat pada sel yang sedang membelah Berisi molekul DNA dan protein yang membawa informasi penurunan sifat atau hereditas suatu organisme Komponen dalam inti sel yang mempunyai sesungguh bentuk dan fungsi khusus Serta mempunyai kemampuan untuk mengadakan replikasi sehingga pembelahan sel dapat berlangsung dengan baik Kromosom memiliki macam-macam bentuk Kromosom berdasarkan data sentromernya memiliki empat bentuk Yang pertama yaitu metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, dan yang keempat pelosentrik Metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan kromonema sama panjangnya dan menghentuk huruf V Submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan Hal ini terlihat pada gambar di mana salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding lengan satunya Akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan kromonema Hal ini berarti lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengannya Telosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Dengan kromosom, hal ini berarti kromosom telosentrik hanya memiliki satu lengan saja Struktur kromosom dapat teman-teman perhatikan pada gambar Pada gambar 1, itu ialah kromatik, salah satu dari dua bagian identik kromosom yang terbentuk setelah fase S pada pembelahan sal Pada nomor 2, itu ialah sentromen, tempat persambungan kedua kromatik dan tempat melekatnya mikrotubus Pada nomor 3, yaitu lengan pendek dan nomor 4, lengan panjang Tetap kromosom Nah, sekarang teman-teman perhatikan pada gambar ini Ini merupakan gambar organil sel Pada panah, itu ialah gambar organil sel atau anti-sel yang mana terdapatnya kromosom Di dalam kromosom terdapat gen yang mana berisi DNA maupun RNA Baiklah, sampai disini untuk materi kromosom pada hari ini Semoga ingin kita bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!